Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Channel Kularga Salsa Kali ini saya akan Berbagi lagi resep es krim Atau es putar Tapi tanpa diputar Kali ini kita akan Mencoba lagi membuat Es krim dengan rasa yang Berbeda tentunya Kita akan coba membuat Es Es teh ya guys Tapi versi es dungdungnya Atau versi es krimnya kita menggunakan Teh cap dandang Karena ini sangat Kita akan mengambil wangi dari tehnya Oke Bahan-bahan yang perlu disiapkan Ada teh tentunya Kemudian ada Gula 1 kg Ada tepung tapioca Seberat 300 gram Ada tepung ketan Sebanyak 3 sendok makan Garam Seperlunya Susu krimer Satu kaleng Air Sebanyak 3 gayung Atau 3 literan Ya guys Dan kelapa 2 butir Yang sudah diparut Oke Tanpa berlama-lama Langsung saja Kita proses saja Ya guys ya Oke Langsung saja Ke langkah Selanjutnya Yaitu kita akan rebus airnya terlebih dahulu Berapa banyak bang Airnya yang direbus Kita gunakan 2 gayung saja Untuk takarannya ya guys Satu Dua Langsung saja Kita rebus ya guys Oke Sambil kita tunggu airnya mendidih Kita akan Memberas kelapa atau santannya Ya guys Ini dia sisanya Tinggal satu gayung ya guys Langsung saja Kita siramkan Dan kita peras Ini dia Hasilnya kelapa yang sudah kita Peras airnya Kemudian kita Langsung saja Tambahkan garam Sebanyak 2 sendok makan ya guys Dan diaduk-aduk Hingga larut Oke Sambil menunggu Air mendidih Kita akan Langsung saja Menggabungkan Semua bahan ya guys Kita mencampurkannya Yang pertama nih Kita tumpahkan dulu Tepung tapioca nya Seberat 300 gram ya guys Ada gula 1 kilo Kita masukkan separuhnya saja dulu Kurang lebih Setengah kilonya Kemudian ada Tepung ketan Sebanyak 4 sendok makan Langsung Kemudian ada Krimer ya guys ya Bisa saja langsung Kita masukkan juga Kemudian kita akan Larutkan Bahan semua bahan ini Dengan Satu gelas Santan Langsung saja Kita aduk-aduk Oke Jika sudah larut Atau sudah Tampak seperti ini Siap untuk kita siram Dengan air yang panas Atau air yang mendidih Ini nampaknya Ini nampaknya Sudah mendidih Langsung saja Kita siramkan Kemudian kita aduk-aduk Oke Jika sudah seperti ini Kita akan Tambahkan gula Jadi Ini tadi Setengah kilo Kita masukkan Seperempat saja Agar dia Tidak terlalu Manis Sisa kan Seperempat Jangan dimasukkan Kesemua Aduk lagi Dan langkah yang terakhir Adalah Kita masukkan Santan Ya guys Kita masukkan Sisa santannya Kita aduk kembali Sampai Benar-benar Dia Matang Merata Oke Jika sudah seperti ini Siap untuk kita Bekukan Ya guys Oke Karena disini Esrim kita Ingin rasa Teh yang lagi Viral Jadi Kita akan Seduh Tehnya Dengan Satu gelas Air Kita seduh Semuanya Biar Mantap Oke guys Oke guys Ini dia Tehnya Sudah mendidih Siap kita Tuangkan Ya guys Wow Sangat wangi Sangat kental Guys Jadi es krim Kita bisa Mengikuti Semua Rasa Ya guys Wow Oke Jika sudah Seperti ini Siap Untuk kita Kemas Tentunya Oke Teman-teman Ini dia Hasilnya Yang sudah Beku Siap Untuk kita Parut Dan kita Potong-potong Terlebih dahulu Ya guys Oke Ini dia Yang sudah Kita potong-potong Dan siap Untuk kita Parut Dengan Mesin Ya guys Terlebih dahulu selamat menikmati kurang lebih seperti ini hasilnya ini dia es yang sudah kita parut jadi sebelum dimasukkan ke dalam tongnya kita akan aduk terlebih dahulu agar teksturnya menjadi lebih lembut lebih kokoh oke jika sudah lembut seperti ini siap kita masukkan ke dalam tongnya ya guys kita siapkan embernya atau termosnya terlebih dahulu kemudian kita masukkan tongnya dan selanjutnya adonan yang sudah kita aduk tadi ya guys oke kira-kira seperti itu penampakannya jika sudah seperti itu kita akan isi bagian samping ini dengan es batu dan garam ya guys oke ini dia es batunya yang sudah kita pecahkan kemudian kita akan masukkan ke bagian samping ya guys selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke kita tambah lagi es batunya kita bergaram lagi bagian atasnya udah ini terakhir karena tingginya es ini sudah melebihi tinggi es krimnya ya oke jika sudah rata seperti itu untuk bagian tengah atau bagian dalam ini kita akan timpa juga dengan es batu dan garam tapi dengan plastik atau dengan kantong kresek ya guys oke jadi seperti ini penampakannya es batu yang sudah diberi dengan garam kita masukkan ke dalam kantong seperti ini double ya 2 kemudian kita ikat seperti ini jika sudah siap seperti ini kita langsung saja timpakan ke bagian dalam agar dia mempercepat pembekuannya ya nah jika sudah 10 sampai 15 menit dia sudah keras kemudian siap untuk kita berangkat dagang oke bagian samping jangan lupa ditutup dengan karung seperti ini agar tidak terkena angin agar tidak cepat dileleh ini sebatu bagian luarnya oke siap untuk berangkat ya guys selamat menikmati selamat menikmati